Intro Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda Bincang asik bareng Uni Muda bersama saya, Rosita Ronsai Yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan So, stay tuned Nah seperti biasa nih kawan muda, dibincang asik kali ini Saya tidak sendirian Saya ditemani oleh beberapa bintang tamu yang sangat menginspirasi Dan yang akan membagikan kita sedikit pembahasan-pembahasan yang seru pastinya Pasti kawan muda udah pada penasaran kan So, langsung saja kita berbincang dengan bintang tamu-bintang tamu kita nih Di sini ada Bapak Heru Sufianto Dosen jurusan arsitek dari Universitas Brawijaya Halo Bapak Dan yang kedua ada Bapak Indra Setiawan Bapak adalah seorang kontraktor nih Halo Bapak Halo Bapak Gimana nih kabar Bapak berdua? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik harus Baik Bapak Waktu di Sorong nih Gimana sih bedanya Sorong sama di Malang? Terus apa sih yang menyenangkan waktu Bapak menyenangkan kaki di Kota Sorong? Dari Pak Indra atau Pak Indra dulu ya Oke Siap Yang pertama Kesan pertama adalah Sorong ini ramah-ramah ternyata Terus dari sisi daerah ternyata Bayangkan saya waktu berangkat Mungkin Sorong itu seperti apa Hutan atau apa Ternyata Wah Sudah berbeda Sudah berbeda Sudah berbeda semuanya Sudah ada Bukup uang sudah Menurut saya sudah Sudah maju ya Bapak Cara investasi itu menurut saya cukup bagus Kita perserangan juga Kita merelakan baru 30 menit Karena aksesnya cukup bagus Sehingga kita bisa nyampe Dan itu ternyata di luar juga Bayangan Sorong atau Papua ini Indra di luar seperti apa Mungkin Sorong itu kayak hutan Tapi ternyata beda Waktu sudah menyenangkan kaki di Sorong Ternyata beda sekali Itu yang kesan pertama Kesan kedua Nah ternyata Kuliner-kulinernya juga Gak kalah Dari Jawa Terutama ikan lautnya Ikan laut Andalan Sorong juga Ikan lautnya cukup Kame juga Rasanya juga enaknya juga Masih bisa nerima Nah ke siapa Bedanya Sorong sama Malang Tuh apa Pak Kesan yang Bapak rasa gitu Bedanya apa Maksudnya kan di Papua ini Belum terlalu semaju yang di Jawa Jadi kalau secara Ini iklim Ikan bayangkan saya Di Sorong ini panas Ternyata Ternyata beda ya Pak Ternyata ke sini Musimnya juga masih ada hujan Jadi gak Yang dingin Yang terlalu panas Ya sempat panas-panas sedikit Tapi masih gak terlalu Masih oke Sanisi teramaian Menurut saya Mungkin dari Pak Endra sendiri Gimana kesannya Pak Waktu di Sorong Ini kunjungannya kedua ya Wah yang kedua Saya kira yang pertama nih Pak Yang kedua Yang pertama November kemarin Yang pertama Dikasakan Pak Endra Pake waktu Kunjungan pertama ya Bisa melihat Sorong Orangnya itu ramai Ramai-ramai Kita jalan-jalan Walaupun Di Angka Vlogsok dan sepi Ketemu orang Selamat malam Bapak Selamat sore Wah ini kok Asik banget ya Asik banget ya Jadi kalau dari sisi kotanya sih Well oke-oke saja ya Sampai kira Bagus lah Banding dengan kota Malang ya Memang agak beda ya Kalau disini kan memang Darah Sisir Dia panas Lembab Dan banyak nyamuknya Tapi kalau di Malang kan Ya karena dia Di atas Gunungan Jadi dia Hampir 450 500 DPL ya Jadi dikelilingi gunung Jadi Lebih sejuk lah Udaranya Bedaanya cuma itu saja lah Kalau bangunan-bangunan Di kota Sorong ini Gimana apa menurut Bapak? Nah ini masalahnya Masalahnya Begitu saya landed ke sini Ya Ini Kayak kota baru Yang belum punya identitas ya Iya Jadi Biasanya kota ini kan Mesti ada identity City identity Itu yang Yang harus kita ambil Kalau misalnya Anda melihat Kartu pos Disitu ada Boulevard Jalan Gembar Kemudian di kanan kiri Ada Malam Itu Mau gak mau itu Ya Ijen Kota Malang Wah Itu sudah Sudah jelas Nah tapi Begitu masa di Sorong Eh bangunan Utamanya Sangat beragam ya Terus memang Apanya kan Fungsional ya Jadi jualan-jualan Toko bangunan Toko makanan Apa dan sebagainya Memang belum ada Bersonasi Kelihakannya Belum ada pak Jadi sepanjang jalan besar Itu kalau saya lihat Campur bau Renak-karu Panenek Dari sisi Tata kota Memang perlu Di Agak Dirombak lagi Nah disonasi Paling bisa Ini Fungsi ini Mungkin tugasnya Anak ya Plain terlihat Iya betul Orang tata kota Gitu Waktu awal itu Bapak ke Waktu pertama Bapak ke Sorong Itu Bapak ke Raja Ampat Atau di area Sorong Aja Di Sorong Kemudian ke Pulau Arar Seperti Pulau Arar Itu sangat welcome Orang-orangnya Ramah-ramah Bapak itu Walaupun Apa itu namanya Naik Naik perahu Naik perahu Naik perahu Yang cuma 10 cm Dari air itu ya Kok bisa berenang itu Pak? Bisa Sedikit agar Jadi pelung lap Langsung Oke Bapak Tadi pembahasan kita Mengenai kota Sorong Pasarnya Bapak Waktu Bapak tiba Di kota Sorong sendiri Gimana kita langsung Masuk aja nih Ke pembahasan utama Yaitu Uni Muda Pak Kampus Uni Muda ini Seperti apa sih Bapak Uni Muda itu Kayak gimana Bapak Uni Muda ini Apa ya Bagaikan seorang gadis Yang dia Butuh sedikit Dipoleh sedikit Maka dia sangat cuantik Diberikan make up gitu Pak Diberi make up sedikit Ditanin sedikit Sudah sangat cuantik Potensinya Sudah ada ya Mahasiswanya Mahasiswanya Ramah-ramah Kemudian banyak Fasilitasnya Sebetulnya Sudah enggak Tinggal sebetulnya Agak di Di Apa ya Di Permak sedikit Ya Itu sudah Sangat bagus Jadi Uni Muda itu Sudah cantik ya Pak Ya Tapi ditambah-tambah lagi Ya Seperti misalnya Begini ya Kita naik tangga ya Ya Pak Tangga itu kan Sudunya hampir 45 derajat Nah itu kan enak Kalau orang Jadi cuman Tangga itu Masa sangat kecil Tapi Kalau kita naik itu kan Jadi ada Kenyamanan yang Mestinya Harus masuk Dalam Dalam pertimbangan ya Tapi overall Fasilitasnya sudah Sudah oke lah ya Tinggal Di sana sini Ya mungkin Sistem pengawaan Dari gedung-gedung itu Jadi Harus ada Flowing Ayo Ventilasi Masuk Dan keluar Sehingga Orang itu Bisa lebih Nyaman Kalau Pak Enra sendiri Tanggapan Bapak Tentang kampus Uni Muda Pak Jadi Kalau dari sini saya Saya ini lebih Ke Struktural Kalau Pak Ini lebih Ke Asuntik Lebih Mempercantik Saya Lebih Bicara Terhadap Fungsional Sekali Masuk Ke dalam Kampus ini Ada beberapa Yang Menurut saya Salah fungsional Yang harus Di Sudah ada Cuma mungkin Yang harus disempurnakan Artinya Akses jalan Lalu lintas Malah yang Aksesnya Pedestrian Untuk Mahasiswa Mungkin orang jalan Jalan kaki Sampai nanti Masuk ke Building Pedung Pedung Pedungnya sudah Ada Tinggal Dipercantik Percantik Ini Artinya Bisa Kepingin yang Wah Bisa pakai Material-material Yang Misalnya High class Supaya Sedikit terkesan Di Kampus ini Wah Supaya Wah Itu Beda Kalau Yang Material-mata Yang ada Di Sini Dimanfaatkan Jadinya Biasa Menurut saya Ini Kebetulan Kita Berkolaborasi Dengan Pairu Ini Sudah sihat Saya Memangkan Strukturnya Perkuatannya Dan Ini Itu Harapan Kita Sesuai Dengan Keinginan Keinginan Yang Merubah Wajah Wajah Dari Bedung-bedung Yang Sudah Ada Ini Nah Yang Paling Penting Lagi Ini Harus Diset Plan Ulang Sehingga Kita Punya Rencana Kedepan Mau Buat Building Building Apa Lagi Usah Kita Terlancang Viola Dan Bisa Menempatkan Itu Saya Tentang Jalankan Apa Itu Ini Saya Jalankan Itu Yang Kita Bisa Komporasinya Itu Kesan Waktu Bapak Bapak Ini Waktu Masuk Kampus Juni Muda Itulah Segi Dari Kotraksor Sendiri Segi Resiptek Sendiri Untuk Mempercantik Isi Bagian Dalam Dari Kampus Sendiri Menurut Bapak Saya Langsung Aja Sporterium Itu Mau Kaya Gimana Pembangunannya Nanti Mungkin Pak Heru Daluan Atau Pak Sporterium Ini Salah Satu Bagian Dari Gedung-gedung Yang Ada Di Uni Muda Pertama Kali Sporterium Ini Gedung Ini Potensinya Bagus Sekali Potensinya Besar Namun Memang Sebetulnya Kalau Kita Ngomong Tentang Satu Apa Ya Kalau Wajah Wajah Itu Kan Harus Ada Komposisi Yang Menarik Mulai Dari Hidungnya Alisnya Matanya Bibirnya Pipinya Warna Gulitnya Dan Sebagainya Terus Rambutnya Nah Komposisi Ini Kemudian Kita Bisa Melihat Orang Itu Cantik Orang Itu Agak Cantik Ada Nilai Nilai Disitu Yang Muncul Ya Nah Mungkin Mungkin Alis Matanya Bagus Tapi Kalau Hidungnya Pesek Kan Mengganggu Jadi Semuanya Ini Harus Ada Imbangannya Bibirnya Sensual Tapi Kalau Matanya Cuma Satu Kan Tidak Enak Dilihat Tentu Betul Sekali Pak Jadi Seperti Itu Nah Oni Muda Saya Lihat Memang Harus Memiliki Master Plan Dimana Dengan Master Plan Itu Kita Bisa Melihat Wajah Secara Keseluruhan Overall Jadi Tidak Apa Yang Tidak Istilah Jawa Doknyeng Ya Doknyeng Itu Tanpa Perencanaan Yang Matan Jadi Harus Direncanakan Dengan Demikian Mulai Dari Gedungnya Berapa Lantai Tanam Nya Switch Treatment Nya Selok Nya Dan Jembatan Dari Sebagainya Itu Direncanakan Malah Dari Alma Tentang Sportorium Ini Fasilitas Yang Harus Dikembangkan Di Uni Muda Ya Karena Saya Lihat Apa Itu Namanya Ini Potensinya Bagus Sebetulnya Sebagai Resource Center Juga Disamping Dari Sisi Fungsi Juga Dari Sisi Landmark Ya Jadi Kalau Dia Mau Menarik Apa Itu Namanya Perhatian Maka Sportorium Itu Harus Ditar Something Different Sesuatu Yang Berbeda Terus Nilai-nilai Keginian Memang harus ditanam Disitu Harus Harus Milenial Sekali Kalau Menurut Saya Seperti Itu Kalau Dari Pak Indra Sendiri Tidak Tidak Sudah Masuk Khusus Gitu Ya Masuk WNN Mas Sportorium Ini Lebih Lebih Lihat Setintas Ini Ada Campos Punya Kudang Ya Karena Saya Kalau Kudang Seperti Itu Ini Dampaknya Seperti Itu Ini Harusnya Terus Dikembangkan Menjadi Fungsional Yang Fungsional Ini Kan Di Bercantik Tadi Kita Lebih Apa Namanya Membangkan Untuk Dari sisi Tampak Karena Ini Sayang Hidupnya Dibingin Jalan Tampilan Dari Lampak Depannya Supaya Tertarik Orang Lain Tertarik Melihat Ada Ikon Yang Tempel Di 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 Konsep Tertarik Kalau Saya Dengok Sama Pak Tertarik Kan Millennial Yang Nanti Colournya Itu Disetan Ternyata Ini Apa Yang Dinyamakan Millennial Ini Warna Apa Sih Nantinya Itu Kan Mereka Yang Memiliki Yang Mas Muda Lebih Panjang Pak Lekon Yang Sudah Tinggal Apa Namanya Menikmati Yang Yang Muda Muda Yang Menentukan Warna Warnanya Betul Pak Saya Pengennya Warna Orang K Nah Toto Zilber K Itu Secara Tampaknya Fungsional Ini Saya Coba Jadi Hasil Di Lapangan Kita Yang Harus Siapkan Namanya Drainaser Sehingga Drainaser Kita Buat Sehingga Gedung Ini Tidak Namanya Becek Becek Harusnya Karena Kalau Tampil Dateng Ah Drainya Bagus Tapi Becek Becek Tidak Nyaman Juga Lebih Memutapan Kenyamanan Pengundur Apapun Pengundur Buat Jaman Fungsional Sehat Sekitar Drainaser Kita Tambahkan Habis itu Parking Parking Ini Harus Seruas Mungkin Supaya Orang Ketinggian Saya Mau Acara Seribu Seribu Ini Bisa Enggak Siapkan Di Area Parking Fungsional Lalu Masuk ke dalam Wahnya Di dalam Apalagi Ada tempat Selvi Kesan Bisa Sama Dengan Pemarketing Instagram Mobile Begitu Tempat Ya Betul Menurut saya Yang Masalah Seperti 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 Contoh Bangunan Yang Sudah Melenial Gitu Tapi Mengikuti Itu Bangunan Tinggal Kopipasternya Ada Disitu Ada Yang Icon Icon Yang Memang Harus Kopipaster Gitu Oke Siap Di Disini Saya Penasaran Sekali Apa Yang Baru Dari Sportorium Bisa Sedikit Bocoran Bocoran Gitu Pak Apa Ya Jadi Ya Kalau Konsennya Lebih Melenial Saya Membagi Nyamanan Ini Lebih Nyaman Untuk Pengunjung Intinya Dibuat Melenial Kawan Muda Kalau Dari Pak Heros Sendiri Bocorannya Apa Pak Bocorannya Itu Cantik Luar Dalam Cantik Luar Dalam Itu Bocorannya Bocorannya Bagus Cantik Tapi Di Dalamnya Juga Tarun Cantik Jadi Tadi Bocorannya Pertama Millenial Kedua Cantik Luar Dalam Tadi Kan Kita Sudah Bahas Tentang Sportorium Kita Mau Bahas Lagi Tentang Mesjid Pak Pembangunan Mesjid Gimana Banyak Kelemahan Kelemahan Dimensi Itu Dikarenakan Memang Kalau Kita Ngomong Tentang Bangunan Terus Skala Lingkungan Itu Berarti Kita Ngomong Tentang Skala Kalau Skala Itu Berbentangan Jarak Dan Tinggi Nah Jarak Dan Tinggi Dimensi Itu Masjidnya Sudah Gitu 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 Jadi Jadi Harus Dilept up Harus Dimaikkan Sedemikian Kepas Sehingga Belger Lebih Lihat Satu Dari Skala Dari Akses Mulanya Skalanya Udah Bagus Tapi Kalau Akses Nggak Bagus Atau Ketutupan Itu Enggak Bagus Juga Ya Kalau Kita Lihat Dari Jalan Itu Memang Masih Lebih Big Screen Lebih Utama Daripada Masjid Dibelakangnya Puasa Tam Ada Big Screen Orang Malah Mereka Big Screen Masjid Betul Pak Satu Gate Masjid Kemudian Dia Diteruskan Masjid Masjid Itu Harus Memilih Ketampilan Yang Dia Atraktif Karena Masjid Itu Filosofinya Tidak hanya Dipakai Untuk Ibadah Selamat Masjid Masjid Sosial Yang Lain Jaman Rasul Waduh Masjid Masjid dipakai Untuk Tempat Pedagang Jadi Banyak Transaksi Rapat Rapat Itu Dilakukan Di Masjid Jadi Kalau Di Masjid Ini Harus Dikembangkan Dengan Fungsi Fungsi baru. Seperti misalnya, ya, welcome terhadap everyone. Nah, welcome terhadap everyone. Mau ada tukang gojek di situ, mau memanfaatkan untuk berkedul, boleh. Mau muslim, mau muslim, mau berkedul di situ, mau menggunakan wifi-nya, mau menggunakan fasilitasnya. Mau diskusi outdoor di situ, welcome. Jadi, fasilitasnya diperbanyak lagi. Fasilitasnya diperbanyak, dipercantik, terus tampilannya juga harus something different. Nah, dengan demikian, kalau kita foto jebret masjid itu, kemudian kita masukkan dalam Instagram, well, that must be Bune Muda. Tidak ada tempat lain. Ini bocoran kok banyak sekali ya? Banyak ya, Pak. Cuma dibisik muda nih bocorannya banyak. Oke, Pak. Tadi tanggapan dari Pak Heru, sekarang Pak Indra lagi nih. Oke. Saya kira sudah cukup banyak dibahas di masalah masjid ini, karena ini juga masih konsep, gitu ya. Masih konsep, masih kita diskusikan dengan Pak Rektor. Tapi konsep-konsep itu, konsep dasarnya sih juga. Memang harus berubah, karena Uli Muda ini kan harus punya tempat yang menjadi sholatan masyarakat, gitu ya. Tapi sholatan yang positif, gitu ya. Di situlah masjid ini bukan semata-mata untuk ibadah, bukan untuk sholat saja, tapi ada kegiatan-kegiatan yang mengandung ibadah, gitu kan. Mungkin bisa berdiskusi, mungkin kita memberikan sesuatu, makan, ada jamaah yang Ivas memberikan makan di situ, kue, atau apa, itu kan mananya sudah ibadah, beramal di situlah. Nah, ini sangat positif sekali, gitu ya. Dan ini juga sebagai makhluk, untuk para orang-orang yang sekitar sini, di lingkungan sini, bisa di situ kan sudah positif sekali. Mungkin ada antara orang yang mengusung karena Bukoh Rahmat, kau banyak, kemudian banyak ini bisa jadi malah, misalnya tak ikut sahajat, gitu ya. Karena kau kenapa seperti ini, gitu ya. Itu yang satu-satu nilai positif, gitu ya. Kalau dari sisi saya sebagai kontrator, menurut saya sih ini enggak layak, tapi sebenarnya ini gedung ini juga sudah gedung lama, gitu ya. Walaupun ini, apa namanya, cukup sejarah juga, karena ini kan salah satu 999 masih di Indonesia, gitu ya. Yang diberikan oleh, apa-apa, suaranya. Nah, ini kan sesuai sejarah juga, tapi mungkin nanti tetap kita sentuh. Wajah alamanya tetap ada, gitu ya. Terus baru nanti ditambah konsep-konsep miliar. Mililinialnya mungkin di sampingnya, tapi pesannya tetap harus lebih tinggi. Yang jelas, sekarang ini agak pendek, ya. Pendek lah, kan, ya. Ini harus tinggi, kelihatan dari luar, pandangannya harus bebas, lalu ditambah fasilitas pendukung pembercantiknya lah yang di luar, itu sebagai bentuk mililinialnya. Nah, lamanya ada. Sekala itu semua menunjukkan juga, gitu ya. Nah, nanti mililinialnya juga di sampingnya, gitu. Wah, banyak sekali nih bojoran-bojoran ini saya, Bapak. Tapi terakhir, Pak, pertanyaan dari saya sendiri. Harapan dari Bapak berdua untuk kampus Uni Buda Sorong? Dari Pak Heru dulu lagi. Harapan? Harapannya apa ya? Banyak kali ya. Banyak kali ya. Banyak kali ya. Banyak kali. Sampai, apa sih, bisa, satu persatu ya. Jadi, kayak tadi itu, jadi, apa ya. Semuanya ada di sini. Ya, fasilitas tempat belajar juga ada. Support juga ada. Ketua administrasi juga ada. Internet sudah 5G ya. Sudah sangat banget dengan sebetulnya. Jadi, kalau harapan saya sih, sebetulnya, Ya, sedikit saja disentuh. Agar, apa itu namanya, ini bisa lebih cantik. Pada di Kalian Bapak, saya kan masih, apa itu namanya. Perlu ditambah keramahan. Misalnya, gini. Yang paling gampang tadi itu adalah bahwa, Say, ada pemilahan antara pedestrian dengan jalur kendaraan. Ya kan. Sekarang itu kan, sekarang masih sama ya. Tidak bisa terdipilahan. Jadi, safety-nya juga dapat. Confort. Kenyamanannya juga bisa didapat. Jika dua itu, mereka akan menjadi uni muda yang, well, millennial. Tetap stay millennial nih, Pak. Betul. Nyaman, betul. Orang akan berbondok-bondok datang ke sini. Dan melihat muda muda. Udah. Di permata yang dikosok sedikit, dia langsung akan bergilah. Pokoknya dipoles sedikit, langsung keng. Cara memolenya harus tepat. Jangan sampai keliru. Berlihat, cara memolenya agak benar, jadi buruk. Dihancur. Itu dari segi Pak Heruni harapan untuk rambusan yang muda. Kalau dari Pak Indra sendiri, bagaimana Pak? Jadi, saya harapannya karena saya berangkat dari kontraktor. Yang pertama, saya harap sekali mahasiswanya berimpah gitu ya. Sehingga tempatnya nggak cukup dan akhirnya membangun. Mungkin satu-dua petunung lagi dan akhirnya saya akan bercerah lagi. Pokoknya pengen dipanggil lagi. Ya, pokoknya. Jadi, saya sedikit dari sini untuk berokreasi, berusaha berbangan yang kita sama dan lain-lain. Itu, ya kalau mengharapkan ya itulah. Tapi kan di satu sisi adalah mahasiswanya banyak. Nah, ini dengan kita adanya satu perubahan hedung yang kita bersantik. Ini menjadi hidayah tarik. Akan kalau bisa mahasiswanya bukan dari sekolah saja, kan itu ya. Iya, betul Pak. Berapa daerah kupang manalah sendiri. Seperti kan orang-orang jawa juga ada yang ke sini. Kepit pertarik sekolah di sini. Atau kuliah di sini. Nah, hatinya kalau sudah melimpa, ya saya coba ke sana lagi. Ada job lagi nih. Saya dipanggil sama Pak Rektor lagi. Gimana ya? Gimana ya? Oke. Sampai itu. Jadi pokoknya kalau ada mahasiswa banyak, yang full banyak lagi di kampus seni muda, ada job lagi nih. Dipanggil lagi nih sama Pak Rektor. Tapi bukan main-main nih Bapak. Bukan dipanggil dari dosen-dosen lain atau sekretarisnya Pak Rektor. Tapi khusus dari Pak Rektor sendiri yang panggil Bapaknya. Iya. Keren sih, Pak. Gimana nih kawan muda pembahasan kita kali ini dengan Pak Heru, dengan Pak Endra. Kita udah banyak bahas nih tentang sportorium sendiri, terus mesjid, terus kita udah bahas tentang gimana perasaan Bapak-Bapak ini waktu tiba di sekolah Sorong sendiri perbedahannya. Sorong sama Malang, walaupun ya kita di Papua belum semaju yang di Malang, tapi kita udah bisa lah sedikit memberikan banyak. Pokoknya setiap masuk di Sorong itu adalah hal yang baru, ada hal yang memberikan kesan kepada mereka. Terus waktu masuk di kampus seni muda juga, pokoknya ada hal yang memberikan kesan untuk Bapak-Bapak ini sendiri. Terus tadi kita juga udah banyak bocoran nih tentang sportorium, tentang pokoknya bocorannya tuh milenial, terus cantik luar dalam. Masjidnya juga pasti mau ditinggikan lagi. Itu bocoran ya, bocoran. Dan pokoknya jangan kalian lihat dari mana pun, tapi kalian cuma lihat di Bisik Muda nih. Cuma ada bocorannya, ada di sini doang. Tidak ada tempat lain. Oke kalau muda, jadi tadi itu Bisik Muda, bincang nasib Bahan Muni Muda, bersama saya Rosita Ronsai, bersama Pak Heru dan Pak Indra. Tetap nonton Bisik Muda ya, jangan nonton yang lain-lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong. Tetap nonton dan jangan lupa ya. Salam sehat, tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!